Masih ingatkah kalian, momen pertama saat berkenalan dengan teman masa kecil dahulu? Waktu itu, syarat berteman cuma menyebut nama. Kemudian bermain bersama, lantas kita jadi teman selamanya. Apa kabar teman kecil? Semasa kecil tidak satupun hari berlalu tanpa kita bermain. Banyak sekali permainan menyenangkan yang bikin kita lupa waktu, seolah tidak akan ada habisnya. Tetapi di satu pagi, masa kecil usai begitu saja. Kita beranjak dewasa, dan sejak itu kita berhenti bermain. Kita sibuk menjadi dewasa, tetapi kenangan masa kecil tidak pernah hilang dari ingatan. Halo semuanya, selamat datang di channel Today Tomorrow Travel. Hari ini saya bersama seorang teman masa kecil. Halo, salam kenal semuanya. Nama saya Indah. Akhirnya setelah sekian lama, kayak bisa bertemu dan mau ngobrol. Jadi hari ini kami mau nostalgia, catch up, mengejar ketertinggalan satu sama lain. Apa saja sih yang sudah kita lewati selama ini, yang satu sama lain nggak tahu gitu kan. Tapi sebelumnya kita minum dulu ya. Bagaimana sih dulu kita pertama kenalnya? Oh iya, waktu di rumahnya Yeli. Oh iya, samping rumah ya. Mereka punya banyak adik, selalu main sama adik-adiknya aja. Begitu melihat Indah tuh kayak, aduh kupingin deh main sama mereka. Terus akhirnya pelan-pelan, ke dekat-dekatan, kekenalan. Terus tiba-tiba aja main. Sama Dimas, sama Iyos, sama Supri juga. Oh iya, mulia. Kalian tuh main-mainnya di seliwuran. Terus saya baru pindah kelas 5 SD. Dulu tuh tidak memandang latar belakang dalam berteman. Mau orang mana dari keluarga berada atau enggak. Kita nggak mikir sih, yang penting main. Kenangan apa yang paling membekas. Waktu kita mandi laut, terus ada pohon di tengah, terus lompat. Oh iya, di dulu kita tinggalnya dekat sama laut. Ada jalan kecil gitu ke laut. Dekat lah ya, lewat kali. Suka cari kupu-kupu gitu dikali. Kita pernah lopas sama-sama ke bandara. Bayangkan ya, ini runway pesawat. Zaman dulu tuh kayak bandaranya masih kecil. Belum direnovasi kayak sekarang. Terus nggak ada yang jaga. Jadi kita jalan-jalan aja. Fotonya sambil duduk. Iya, foto sambil duduk. Gini, di runway. Ekstrim kan, masa kecil kita. Terus dulu suka Akademi Fantasi Indosiar. Jadi suka nyanyi-nyanyi menuju puncak. Iya. Di drama juga. Iya, kebanyakan nonton TV. Setiap suara tuh belajar ke rumahnya Indah. Karena mamanya Indah tuh strik. Boleh main pagi sampai malam, tapi malamnya mesti belajar. Kisah atau chapter dalam hidup yang merubah diri Indah. Ketika saya memilih, memindah percayaan. Pindah ke agama Islam. Waktu SMP. Setiap kali kalau dengar azan tuh nangis kayak. Ingat mama tiba-tiba. Mamanya Indah tuh kan Muslim ya. Lebaran kemarin bilang sama mama. Sebenarnya mama tidak percaya. Kau tuh mungkin cuma suka-suka begitu-begitu saja. Jadi saya belajar. Saya beli jilbab sembuhi dari mama. Terus pakai. Akhirnya dibawa ke masjid. Terus mama tanya. Kalau sudah siap semua, kalau sudah siap nanti kalau bapak marah. Atau keluarganya bapak sampai usir begitu. Setelah. Saya bilang, oh iya. Sudah siap semua. Akhirnya mualaf di situ, di masjid. Pas sampai sini kayak kesabaran untuknya benar-benar diuji. Bapak tuh tidak teguran sama satu tiga bulan lebih. Tidak tinggal di rumah tiga bulan. Dan pas sampai sini tuh rumah kebakaran. Terus semua keluarganya bapak bilang begini itu karma dari kau. Itu sudah balasannya kalau karena kau pindah agama. Tapi pas di situ tuh saya benar-benar merasakan kayak saya punya keluarga yang benar-benar buka. Ada buat saya. Sampai adik Dimas. Itu kan orangnya itu cuek, bodo amat semuanya. Terus pernah di rumahnya teman. Terus adik ketiga tuh telepon. Bindah bab marah-marah besar. Jadi saya telepon Dimas sambil nangis. Terus Dimas sampai bilang, Tidak ada yang bisa apa-apa kan kau. Sentuh kau juga tidak ada. Kalau mereka berani sentuh kau, berhadapan sama saya. Jadi kayak bisa punya adik selama ini. Pak Peman biasa bilang kayak, Ih, kalau pacar yang beda agama tuh menyakitkan begini-begini. Mereka tahu kalau keluarga yang beda agama terlalu menyakitkan. Benar ya. Bahkan ada yang bilang kalau saya pindah tuh karena saya sudah menikah. Dan ikut selam ini. Ya, biasanya kan begitu ya. Ya, Astagia. Aduh, jangan fitnah guys. Gak boleh. Sejak saya penjalanan agama Islam tuh, Mama sudah mulai pakai jilbab. Saya juga bahagia toh. Mama juga akhirnya kembali lagi ke agamanya toh. Tapi selama tiga bulan juga Mama tidak pernah sholat. Karena Mama juga masih bimbang. Jadi saya selalu kasih mengat Mama, Kok saya sholat, kok Mama tidak sholat. Ya, kenapa juga sholat. Belajar pelan-pelan. Kan Mama sudah lupa semua bacaannya. Sebelum sekarang, Karena Mama yang paling rajin sholat. Bapak sih kayak masih marah. Cuma tidak menunjukkan lagi sekarang. Sudah mulai menerima mungkin ya. Tapi semenjak saya pindah, Saya rasa kayak, Sabi yang hidup tuh sudah teratur, Sudah terarah. Kalau sering sedih tuh. Biasa dengar-dengar kajian-kajian juga. Mungkin aku tuh sedang uji kau. Kau masih bertahan tidak sama percayaannya kau sekarang. Kau juga pernah cekrat di mamanya Mbak Dila juga. Terus mamanya Mbak Dila bilang, Kau tuh harus siap lepaskan semuanya. Kalau kau memang menggapai sesuatu. Mbak juga punya teman. Dulunya tuh agama muslim. Terus pindah ke agama lain gitu. Keputusannya dia. Mau dia agama apapun, Dia tetap temannya Mbak Dila gitu kan. Alhamdulillah setiapnya teman-teman tuh, Semua menerima. Jadi tidak ada yang mengusuhi atau menjauh. Thank you guys. Kuatkan Indah. Indah lagi berjuang. Indah ini kerja sambil kuliah loh. Sekarang udah semester berapa, Indah? Semester 6. Tiap malam dia tuh jaga gorengan gitu kan ya. Anaknya kukuh kuat banget. Dia kan tinggi, Jadi pake kursi kalau lain orang. Pernah jatuh dari kursi. Aduh, punya warung namanya apa, Indah? Sumber urin. Samping apa? Dr. Mario. Bawa dari jam 3 sore Sampai jam 10. Enak-enak makanannya. Ada nasi goreng, ada ayam, segala macam. Ada nasi goreng. Bisa order online juga kan ya? Bisa nomornya sih kayak pagi kuliah pulang bantu mama. Kalau di Momere TV minta bantu untuk liput, Sudah izin ke mama, tidak bantu dulu, pergi liput. Kadang mama marah-marah. Oh nih kenapa pulang jam begini? Sampai suruh orang yang ajak saya, Antara saya pulang terus bilang ke mama. Oh pernah dikejar sama mom, Jadi teman-teman perempuan hati-hati. Iya masih ada ya rawan ya di Momere ternyata. Cita-cita dulu sama sekarang. Ada bedanya atau sama aja? Sama-sama. Iya, pengen jadi reporter. Yang saya lihat di TV dulu waktu kecil. Mereka tuh jalan-jalan terus kerjaannya. Terus kenal sama orang baru. Pokoknya seru kalau jadi reporter. Kayak ditantang. Semua orang kan punya tipe yang berbeda. Bagaimana kita mendekatinya tuh? Kalau untuk tanya begitu. Kita banyak tahu sih, Karena kita kan bisa membaca. Diajak pertama kali liputan itu, Acara Hard Ignas di SMP Negeri 1 Momere. Saya ngeliput. Dan itu dilepas semua tanggung jawabnya ke saya. Dan saya harus mengontrol teman-teman. Jadi kayak tertantang begitu. Ketemu-ketemu orang yang sifatnya tuh aneh-aneh. Jadi kadang kita wawancara, mereka lari. Bahkan kalau orang mau momere sendiri. Kalau dari yang setiap kali saya wawancara, Mereka tuh takut dengan lensa. Jadi kalau mau wawancara, Kita harus bilang baik-baik dulu. Sampai mereka mengerti benar-benar. Berkita wawancara. Kadang kalau kita langsung kayak ambil gambar, Langsung dimarahi. Oh iya, pernah? Pernah! Pernah dimarahi. Bila apa orangnya? Pernah di tuduh bilang, Saya ini mau jadi mata-mata. Keresahan atau ketakutan yang dirasakan saat ini. Karena sekarang saya akan mau jadi semisir akhir. Jadi keresahannya tuh, Tidak bisa tentukan jadi dari proposal. Dulu waktu bikin proposal tuh juga gitu, Sinda kayak takut gitu kan. Aduh bisa nggak sih? Bakal keterima nggak sih? Pas diterima tuh udah lancar aja. Jalannya. Terus ada dos pem juga kan. Jadi dipandu gitu. Aman kok, tenang-tenang. Kamu pasti bisa. Kalau keresahan, Menjadi ibu. Dan membesarkan anak. Karena saya kan anak semata wayang. Jadi tuh nggak pernah tahu namanya merawat bayi seperti apa. Kayak memberi makannya, Memandikan, Mungkin doang, Bahkan. Jadi mesti perlu banyak belajar. Terus kayak, Bagaimana mendidik anak jadi berguna nantinya. Keinginan apa yang paling Mbak Dila tuh ingin capai dalam waktu dekat ini? Kepingin menatah hidup. Di sini maksudnya paling susah aksesnya. Karena jauh dari kota-kota besar, Mau ke sana tiketnya mahal gitu kan. Jadi kota besar aja stay, Bikin bisnis sama suami. Terus caranya kan Mbak Dila mau pindah nih ya. Terus pindahnya ke kota mana? Kasih tahu nggak ya. Nanti, nanti diceritakan. Kita berdua ini berasal dari keluarga keturunan Jawa. Kalau Indah mamanya Jawa ya? Iya. Bapak orang? Bapaknya orang larat. Kalau Mbak Dila lahir di Maumair ya? Kalau Indah? Saya lahir di Makassar. Oh, dimakassar. Jadi waktu kecil tuh, Akhir langsung tumbuh gigi. Jadi dikira tuh, Diguna-guna tuh sama orang. Ternyata itu kelebihan Gisti. Oh gitu. Jadi di bawah ke sini, akhirnya pindah di sini. Kan lama di sini sampai sekarang. Kalau ditanya, Kamu orang mana? Orang Jawa atau orang Momere? Tergantung yang Tanya itu siapa. Kalau Mbak Dila yang Tanya, Gawarun Jawa. Setengah-setengah. Kalau Mbak biasa bicara di rumah tuh Mbak sejauh sama saya. Tapi kalau untuk balas, Itu susah. Masa Momere mengerti juga. Tapi untuk balas tuh kadang bingung. Karena banyak keluarga di Momere ya? Iya. Apa sih yang bikin sayang sama Momere? Sama masyarakatnya. Punya toleransi yang tinggi dan ramah. Kalau kita tersesat begitu. Kayak mau cari tempat apa, Tidak. Dikasitahu tapi langsung diantar. Pemandangannya juga. Jadi teman-teman terus ke forest. Karena itu bagus. Tenang ya di Momere tuh. Gak ada kemacetan, banjir. Kita tuh gak pernah ada kejadian-kejadian Yang sampai masuk TV. Iya selalu baik-baik aja di Momere. Tiga destinasi favoritnya indah di Momere. Salah satunya di sini. Karena tempatnya tuh dekat dan bagus. Namanya apa nih tempat ini? Lusak Kutu. Search aja Instagram. Lusak Kutu. Foto-foto bagus. Iya. Tanjung, Kak Juul. Kita pingin juga lagi ke Egon lagi. Kemarin naiknya tuh jam 12. Sampai sana jam setengah tiga. Ke tempat-tempat yang sunyi Atau banyak ponku-ponku kayak Subnya kecita-cita tuh kembali muncul. Indah ini kan suka explore Momere ya. Dan tuh punya Instagram. Namanya net.timur. Suka sharing hal-hal tentang Momere gitu ya. Dari alamnya, budayanya, sejarahnya. Bagus di follow nanti gak. Pernah ketemu tempat-tempat tersembunyi Yang belum banyak orang tau gak? Pernah buat tulisan. Tulisan perjalanan Kirmang Buleng. Kutu. Wotsopnya Pak Valentina Louis ya. Jadi sambil untuk penulis. Iya, National Geographic. Itu tuh kayak Awan Terkumpul Di atas gunung dan tidak mengungkul. Jadi kayak semacam di Bajawa. Ineri, bukan ya? Iya, itu. Semua tuh kira-kira kesana. Padahal tidak, padahal itu. Padahal gimana guleng? Aduh. Ini tuh, soar-soar tuh bagus. Oh my God. Dari Santu juga kabut kan? Hobi atau kegiatarnya Mbak Dilang Selama mengisi waktu luang tuh apa? Nonton film. Sekarang suka film Turki. Karena suami sewan. Kan Mbak Dilang pernah bilang Kalau bahasa Turki tuh Susah karena grandernya kebanyakan. Bisa cancel. Bisa orang pagi cancel. Jangan dong. Belajar di Bahasa Indonesia jadinya. Tiga hal tentang indah Yang tidak banyak orang. Oh my God. Suka nangis diam-diam. Suka tantangan. Indah kok bisa ini? Bisa. Jadi harus berusaha sampai bisa. Terus senang dikejar deadline. Jadi itu aja. Kita sudah banyak ngobrol hari ini. Akhirnya. Sudah lupa serindu guys. Jadi tadi kita lulus SD gitu kan ya. Sampai sekarang. Kayaknya banyak banget yang terjadi. Terus merubah indah. Terus berjuang. Terus berkarya. Semoga apa yang diceritakan. Semoga direncanakan. Bisa tercapai dalam waktu dekat. Selalu disayang keluarga dan teman-teman. Kita kan gak selamanya kan di dunia. Ya. Momen-momen sama teman. Momen-momen sama keluarga itulah yang bikin kita hidup. Kalau yang lain tuh kayak berlalu gitu aja gitu kan. Masa dari saya tuh buat teman-teman yang mau menggapai sesuatu. Kita tuh tetap berusaha. Jangan pantang menyerah. Biar ada orang omong ini. Tetap ikut kata hati pokoknya.